Oke guys, jadi hari ini kita mau buat ayam silin ya guys Ayam silin ini kita pakai dada ayam guys, kayak gini Ini gede banget nih guys Ini aja bisa sekitar 800 gram, ini gede banget sih Nah, tugasnya kita itu adalah kita buat supaya dagingnya itu lebih tipis ya Oke Ini udah gua fillet, tapi kayaknya susah ya Kalau dekat fillet ini buat butterfly, tetep dia gak tipis-tipis sebaiknya Nah, jadi supaya tambah tipis, gua akan pakai ini guys Sebenarnya enak kalau kita pakai palu Yang palu buat ayam, teman kita lebih Nanti ini lebih gede ya, lebih tipis Gila ini tada ayamnya gede banget, tapi kita ya Maksudnya 1kg cuma ada 1g di luang Kita pakai ini, yang gini Kita potongnya gimana ya Kita potongnya bagi 2 aja Kita potongnya bagi 2 aja Baru 2 aja Cokin ini, nanti gua bakal Kita potongnya bagi 1 lagi, kita potongnya bagi 2 aja Kita potongnya bagi 1 lagi, kita potongnya bagi 2 aja 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 Tidak, kita potongnya bagi 2 aja Oke, gua mau prep dulu buat manuka tabe masak besok Bisa panas Masak apa ya? Oke, kalau gua udah sekali Kita bumbuin ayamnya Ayo kita season dulu Nah kita bakal seasoning ayamnya Seling ayamnya lagi gue pake black pepper Kita bakal pake black pepper nih Kita seasoning ayamnya Enak anggur Gue pake garam Sampai garam dulu Dan gue pake kaldu ayam Ini Campur dengan kaldu sapi Jangan terlalu banyak-banyak ya Ini kaldu sapi Pastiin semua bumbunya tuh Kalut sapi Dekaldu ayam Dekaldu sapi Nah tepung ayamnya Kita pake tepung tapioca Kita pake tepung tapioca Kita pake 2 cup aja Oke guys Jadi disini ada 2 wadah ya Ini tepung tapioca yang kering Kita belum sistem ini sama sekali Dan tetap ada tepung sedikit tepung disini Ini mau gue campur air Disini gue gak pake telur Dan kalo kalian lihat Memang tutorial lain tuh Ada dia pake Bumbu mainasinya itu Pake Bubuk Five spaces Itu atau Bumbu gohyong Itu menurut gue gak cocok banget Dan mereka pake telur Karena menurut gue kalo pake telur Itu jadi gak garing guys Cuman kalo pake telur Memang teksturnya tuh bakal jadi bagus banget Kita harusnya siring dulu Kaldu ayam, garam Sama lada bubuk Nah jadi kan kalo kalian perhatiin kan Kalo bumbu silin itu Dia Kayak ada bulut-bulut gitu Kita bakal pake bulut-bulut Ini pake air panas Kalo ada spray lebih bagus Kalo gue gak ada spray jadi boleh Jadi kayak cepat-cepatin gitu guys Airnya harus pakai air panas ya Jadi tepungnya tuh mateng Ini kalian lihat tuh udah mulai Bentuknya udah mulai apa? Udah mulai ada biji-bijinya Sekian lagi ya Sekian lagi ya Teksturnya tuh jadi kayak begini nih Nah kalian tau gak? Jadi kayak ada biji-bijinya gitu ya guys ya Ada bijinya yang besar ada yang kecil juga Ini udah cukup nih Oke Selanjutnya kita akan langsung Nah jadi Yang tadi sudah ayamnya kita sudah Seasoning Kita bakal celupin ke tepung yang basah Seperti ini guys Ya Allah Jangan terlalu digusrak-gusrak Karena nanti bumbunya jatuh guys Dan langsung kita taruh di tepung keringnya Seperti ini Oke Kita tungguin Terima kasih 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 Dadah